lanjut disini saya pakai channel Ubuntu atau Ubuntu bisa apa namanya servernya mau pakai Ubuntu bisa untuk server panelnya fungsinya sih mungkin banyak teman-teman sudah tahu ya ini sebenarnya materi saya di pelatihan kansa tahun lalu ya semoga lah tahun ini bisa ada pelatihan kansa lagi tapi lihat sikon dulu kemudian ini fiturnya mungkin bisa sambil baca nanti kita coba langsung install ulang disini saya pakai kemarin ada server baru percobaan ya mungkin bukan-bukan server sih saya pakai PC bekas cuman saya modifikasi hanya untuk nextcloud saja kan memang tidak untuk kinerja kinerja tinggi saya pakai server biasa ya kan saya lanjut saja ini sebentar ya mungkin disini teman-teman sudah tahu lah cara instalasi Linux seperti apa gitu kan tahu lah cara instalasi Linux seperti apa jadi nggak perlu saya terangkat lagi cara instalasi Linux hampir semuanya sama cuman perbedaan mungkin di partisinya kalau saya sih di CentOS mau pakai grid mau otomatis dari CentOSnya silahkan ya kan mau pakai manual sendiri silahkan tapi yang kalau untuk di server panel kalau bisa home-nya itu yang digedikan karena nanti terkait penyimpanan-penyimpanan di file-file-nya juga ya kan di domain-nya juga seperti itu karena larinya itu dia ke home beda kalau di penyimpanan yang lainnya dia masuk ke far nah ini Mas Windy juga hadir juga ini masuk ke far www kan apa kan nah disini saya langsung coba cari instalasinya mungkin perintahnya yang tadi yang saya apa namanya nanti di powerpoint tadi ini saya langsung aja ya apa namanya langsung shc ya langsung tinggal copy paste jalankan aja ya kan nanti mungkin ada ada pengaturannya apa aja yang yang diminta kan oh maaf dia harus mintanya root ya maaf saya belum login ke root biasanya paketnya posisi ada di user localize terserah teman-teman posisinya mau di mana dia akan ngecek untuk paket-paketan dari dari server panelnya gitu kan cari instalasinya nanti nanti yang detect apakah anda mintal yang versi 211 sekarang cyber panel sudah versi 211 kalau 2 masih 203 sekarang sudah ada update yang terbaru ya kan yang terbaru dia ada di pembaharan makanya dia ada update terus untuk cyber panelnya install cyber panel iya kemudian saya pakai yang light speed enterprise atau yang open light speed ini tergantung dari teman-teman nanti kalau open light speed enterprise dia harus masukkan kode dari light speednya kita harus berbayar juga nanti dapat kiriman email untuk untuk keynya kalau yang light speed ini express bedanya kalau open light speed dia dibataskan apa namanya change-nya itu dibatasi saya pilih satu ya kan apakah full instalasi ya default remote my SQL apakah anda mengizinkan remote my SQL dari luar saya pilih tidak dulu ya karena belum saya aktifkan dari luar karena ini tidak butuh untuk di remote dari luar hanya untuk localhost saja artinya grand all-nya itu dia hanya localhost tidak persen ya kan remote my SQL no ya kan enter enter version mau di versi berapa mau versi terakhir boleh kalau versi terakhir tinggal langsung enter saja ya kan saya default saja dulu ya defaultnya itu biasanya 1 sampai 7 ya kan nah saya default dulu nanti tinggal nah ini tinggal pab extension tinggal y pakai reddish ya kan nah pilihannya yes harus pakai yes dua sudah dia tinggal jalan saja artinya setelah instalasi itu paling tidak harus kondisi server yang sudah benar-benar terinstal loh ya jangan nanti server sudah ada my SQL nya sudah ada PHP nya terus ada APAC nya dan yang lainnya terus anda tumpuk dengan cyberpanel ini wah kacau semua nanti port-port nya dia larinya kemana semua ini seanggap server yang masih fresh install nah tinggal install next next oh ini belum saya rekam ya waduh ya 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 ccc ada kodisi muka benjalo HP seperti itu nanti sambil sambil ini untuk akses download paket-paketnya itu tergantung koneksi internet ya jangan angkup nanti kok luwamah terus juga ini pengalaman saya waktu install cyberpanel ada banyak apa namanya ISP-ISP yang memblokir untuk akses ke cyberpanel kalau selama ini dari produknya Indehoy itu kan pasti normal lah ya kan tapi pernah saya mendapatkan dari produknya selain Indehoy itu kan apa namanya dia gak gak mau paket-paketannya banyak mirror 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 lah kayak gini kan dia nyari mirrornya karena dia keputus mirror ID-nya dia larinya kemana mirrornya ya kan oke untuk kondisi internet sambil nunggu selesai instalasi mungkin ada yang sambil minta sambil diskusi monggo bisa bisa di unmod untuk itunya diulangi dari awal nah ini sudah proses instalasi kok lah korup semua nanti instalasinya lah recordingnya baru saja loh lah lebih kan recordingnya pas sudah ya kan pas waktu yang penting perintahnya itu kan perintah awalnya hampir sama nah dia nginstal paket-paket nah biasanya kalau nginstal paket-paket kayak gini nih paling ya tergantung kondisi internet kalau internetnya cepat ya paling gak sampai 15 menit lah ya kan ya kan selamat menikmati selamat menikmati aduk-aduk di Natali enggak nyaman sih kalau-kalau saya sendiri tapi kalau kalau selain itu mau pakai manual boleh kayak kemarin Pak Agus itu pakai panel dokter saya berpakaian ya monggo sesuai nyamannya lah banyak yang mau baru masuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati error downloadnya error tuh coba ya ok 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 hyperpanel yang terakhir default ye ye selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih